Tidak ada di antara kita ini makhluk yang sempurna. Sempurna dalam arti kata disini adalah tak memiliki aib ataupun kekurangan. Bukankah Nabi mengatakan, Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Perbuatan salah kita itu merupakan aib. Maka gak mungkin kita menjadi makhluk yang sempurna. Hanya saja kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu yang diperintahkan kepada kita. Bukan menjadi hamba Allah yang sempurna, itu gak mungkin. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang bertakwa. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian ialah yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kita melihat diri kita memiliki kelebihan dari orang lain. Bukan kita menyembongkan diri atau membanggakan diri. Padahal yang diwajibkan kepada kita adalah untuk bersikap rendah hati. Bersikap ya ta'wadu. Karena mungkin kita memiliki kelebihan dari bidang ini, dari dia. Melebihi dia. Tapi belum tentu ya kita memiliki kelebihan lain terhadap dirinya. Bisa jadi memiliki kelebihan lain. Dan kita gak memiliki itu semuanya. Maka ini membuat kita sekali lagi saling menghormati. Yang saling mencintai sesama kaum muslim khususnya dan kepada sesama manusia secara umum. Wallahu ta'ala.